Hai teman ratas, selamat datang untuk teman ratas yang baru di channel ini Untuk yang belum subscribe, subscribe dululah biar patent, apalagi Terima kasih Oke teman ratas, hari ini diskusi kita adalah mengenai plot Plot ini merupakan salah satu unsur yang paling penting di dalam novel Jadi sebagai sebuah unsur instrinsik ini sangat mempengaruhi menarik tidaknya cerita kita Masuk akal atau tidaknya cerita kita Ternyata ada beberapa argumentasi di Indonesia ini yang ternyata berbeda teman ratas Ada yang mengatakan bahwasannya plot dan alur itu beda Ada juga argumentasi yang mengatakan plot dan alur itu sama saja Nah disini kita tidak akan berdebat ya mengenai hal itu Mau masuk kelompok yang mana, mau mempercaya yang mana Itu terserah teman ratas Kalau teman ratas ingin mengetahuinya lebih lanjut Teman ratas bisa kulik-kulik sendiri, bisa cari teori-teorinya sendiri Kemudian dipelajari dan cari mana yang paling masuk logika teman ratas sendiri Sebuah pemahaman yang aku dapatkan dan pemahaman ini terserah teman ratas Boleh diikuti, boleh juga tetap dalam pendapat teman ratas sendiri Nah sebagai bahan pertimbangan ya Sebagai wacana juga untuk teman ratas nanti bisa kulik lebih jauh lagi sendiri Nah yang mengatakan bahwasannya plot dan alur beda itu memiliki argumentasi seperti ini ya teman ratas Jadi mengatakan alur dan plot itu beda Mereka mendefinisikan alur itu sebagai runtutan atau urutan kejadian per kejadian di dalam sebuah cerita Nah makanya disitu mereka meyakini bahwasannya itulah yang terjadi kejadian-perkejadian itu bisa disampaikan secara maju Bisa dicampaikan secara mundur atau flashback Juga bisa diungkapkan secara campuran gitu ya maju-mundur gitu Nah kemudian plot itu adalah hubungan sebab akibat atau hubungan kausal Yang ada pada kejadian-kejadian antar kejadian-kejadian gitu ya di dalam sebuah novel Jadi itu adalah argumentasi yang mengatakan bahwasannya plot dan alur itu berbeda Nah kemarin aku mengadakan riset dan aku juga mencari banyak rujukan-rujukan Terutama rujukan-rujukan itu kemarin berasal dari ahli-ahli tentu saja dari dalam negeri maupun dari luar negeri Namun banyak teori-teori yang aku dapatkan dari Eropa, dari Inggris, dari ahli-ahli dari Eropa gitu ya Ahli-ahli atau novelis-novelis yang telah meramu teori-teori mengenai novel dari luar negeri, dari Eropa Mengatakan tidak ada yang mengatakan alur dan plot itu berbeda Jadi bahkan kalau misalnya teman-teman sekarang search di Google Translate Misalnya teman-teman ingin mencari apa sih bahasa Inggris alur Maka nanti akan ada hasilnya yaitu plot Sama juga ketika kita mencari apa sih sebenarnya bahasa Indonesia plot Nanti teman-teman pasti akan temukan bahwasannya itu adalah alur Jadi secara istilah ternyata alur dan plot itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sepadan gitu ya Istilah yang sepadan itu hanya dari segi istilah Coba mari kita kulik atau mari kita lihat pengertian beberapa ahli ya teman-teman Oke yang pertama mari kita kutip pengertian plot dari novelis Inggris ya Bernama E.M. Forsters Dia mengatakan plot itu adalah hubungan sebab-akibat diantara kejadian per kejadian di dalam cerita Nah di dalam pengertian atau definisi yang diungkapkan oleh novelis Inggris ini Alur sudah masuk ke dalam bagian plot yaitu kejadian per kejadian itu tadi Ini ada lagi pengertian dari alur Ini adalah pengertian dari alur dari buku pengantar teori sastra Yang ditulis oleh Wahyudi Siswanto tahun 2018 Nah teman-teman bisa lihat disini bahwasannya alur itu diartikan serupa persis dengan pengertian plot Yang dari argumentasi yang mengatakan plot dan alur itu beda tadi ya Nah disini di buku itu mengatakan bahwasannya alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa Sehingga menjalin sebuah cerita yang dihadirkan oleh para pelaku di dalam cerita Nah disini alur bahkan diartikan sama persis seperti pengertian plot dari novelis Inggris itu tadi ya Bahkan jika teman-teman cek sendiri di KBBI Kemendikbud sekarang juga Cari pengertian alur maka akan ada muncul dua pengertian alur di dalam istilah sastra Yang pertama adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan saksama Dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian Plot banget ya pengertiannya teman-teman Dan yang kedua adalah jalinan peristiwa dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu Pautannya dapat diwujudkan oleh hubungan temporal atau waktu Nah disini pengertian alur tadi ya teman-teman temporal atau waktu Dan oleh hubungan kausal atau sebab akibat Ya kan ternyata di dalam KBBI ternyata alur juga diartikan sama dengan plot Aku lebih condong kepada pendapat bahwa plot dan alur itu sama Karena telah dibuktikan oleh beberapa ahli juga ya yang mengatakan demikian Dan ternyata aku menemukan dimana perbedaannya Ketika sudah lanjut riset dan riset lagi akhirnya oh ternyata disini perbedaannya Kita ambil satu contoh yang paling populer untuk menunjukkan sebuah plot itu bagaimana ya teman-teman Nah contoh itu ini pasti teman-teman yang sudah pernah mempelajari plot pasti pernah tahu contoh ini Contoh ada dua kalimat Kalimat pertama adalah Raja meninggal Tak lama kemudian Ratu juga meninggal Itu kalimat pertama Nah kalimat kedua Raja meninggal Tak lama kemudian Ratu juga meninggal Karena perasaan kehilangan yang sangat mendalam Oke Jadi teman-teman Kedua kalimat ini di dalam grup yang mengatakan plot dan alur adalah sama Yang nomor satu itu dikatakan alur Yaitu kejadian per kejadian Yang nomor dua itu dikatakan plot Yaitu kejadian pertama mengakibatkan kejadian kedua Jadi ada kausal disitu ya Ada hubungan sebab akibat Nah di contoh yang sama ini juga Ketika masuk ke teori yang mengatakan plot dan alur adalah sama Yang pertama itu disebut dengan premis Yang pertama itu disebut dengan status ku Keadaan yang sebenarnya Ceritanya gitu Ada fakta Bahwasannya Ratu Sorry Bahwasannya Raja meninggal Tak lama kemudian Ratu meninggal Kemudian yang kedua itu disebut dengan plot juga sama Ternyata Mungkin hanya pemakaian istilah aja ya teman-teman Nah disitu dia ternyata perbedaannya Pemakaian istilah saja Oke sampai disini Teman-teman terserah nih Mau ngikutin yang mana Mau lebih masuk logika yang mana Nah untuk selanjutnya Di dalam diskusi kita kali ini Kita supaya gak bingung ya teman-teman Dan supaya gak bias juga Supaya pengertian yang gak ambigu juga Yang mengatakan plot dan alur beda itu Tadi agak ambigu ya teman-teman Kita pakai yang teori-teori Yang memang sudah didukung oleh banyak para ahli Yang rujukannya memang asal dari novel ya Novel ini kan kalau teman-teman pelajari lagi lebih dalam Novel ini bukan proses asli Indonesia ya Proses asli yang sudah mengalami pengaruh dari luar negeri Jadi kita ambil juga rujukan-rujukan dari ahli-ahli Atau novelist-novelist dari Eropa, dari Inggris Seperti yang sudah kita sampaikan tadi Yaitu pengertian dari E.M. Forsters itu tadi Jadi dapat kita simpulkan bersama-sama ya teman-teman Bahwasannya plot itu merupakan hubungan sebab akibat dari kejadian-kejadian Di dalam sebuah cerita Nah apakah cerita itu nanti mau disampaikan secara maju Atau secara mundur Atau secara campuran Itu hanya sekedar teknik Bagaimana premis itu disampaikan Nah kalau menurut teori-teori lagi Bahwasannya jika kita ibaratkan plot itu adalah apanya dari cerita Apanya dari cerita Nah kalau misalnya cara atau struktur dari plot itu Atau cara membangun plot itu adalah Bagaimana seorang penulis itu menyampaikan ceritanya Nah tentu saja penulis itu memiliki hak prerogatif Bagaimana dia mau menyampaikan ceritanya Terserah gitu ya teman-teman Gak masalah Mau teman-teman bagaimanapun cara menyampaikannya Gak masalah Berhubung karena novel ini karya seni ya teman-teman Jadi teman-teman itu bebas-bebas aja Mau kayak mana cara menyampaikan cerita teman-teman Mau dari mana dulu menyampaikannya Mau dengan cara apa menyampaikannya Itu sangat-sangat terserah sekali Teman-teman semuanya itu gimana Tapi ketika kita mempelajari teori Tentu saja kita harus membuatnya itu menjadi mudah Untuk dipahami dulu ya teman-teman Nah setelah kita mengetahui struktur dasarnya itu bagaimana Teman-teman bisa dengan gampang Untuk melakukan modifikasi-modifikasi Atau untuk melakukan Apa namanya ya Improvisasi-improvisasi yang teman-teman inginkan Itu tidak masalah Nah tentu saja teori yang paling populer Mengenai struktur dari plot ini Datang dari seorang novelist Jerman Bernama Gustav Freytek Pasti teman-teman sudah pernah melihat Teori dari Gustav Freytek ini ya Strukturnya ini yang sering digambarkan Seperti roller coaster Teman-teman Nah seperti ini kita tunjukkan gambarnya Nah itu dia ya teman-teman Nah pada dasarnya itu cerita di dalam novel itu Sebenarnya hanya terdiri dari tiga bagian Yaitu beginning, awal, middle, tengah-tengah, dan end Akhir Nah kalau di kata lainnya adalah Ada act one disitu berisi beginning Act two disitu ada middle Dan act three disitu adalah end Nah teman-teman bisa lihat Seluruh cerita itu biasanya dimulai dari Exposition Exposition adalah disini Teman-teman mengenalkan fakta-fakta atau status quo Yang kemudian disinilah teman-teman memperkenalkan Karakter-karakter novel teman-teman Settingnya bagaimana Membangun atmosfer dan jangan lupa Disini juga waktunya kita Untuk menyebarkan Untuk menyemaikan Benih-benih konflik di dalam novel teman-teman Baik konflik sampingan maupun konflik utamanya Atau bisa jadi konflik utamanya belum Tapi konflik-konflik awalnya itu sudah teman-teman tanam disini Kemudian disitu ada tanda pandang Ada inciting incident Itulah tadi yang disebut dengan Sebuah kejadian yang bisa mempengaruhi cerita selanjutnya Disinilah yang disebut dengan plot Di act 1 Kemudian masuk ke bagian act 2 Disana langsung ada middle Kita naikkan dengan rising action Nah di rising action ini adalah Kumpulan-kumpulan kejadian Teman-teman bisa paparkan Apa kejadian-kejadian Tapi tensinya harus menarik Eh harus naik ya Jangan flat aja Kemudian masukkan dia ke puncaknya Yaitu klimaks Disini momen-momen puncak Yang ada di dalam cerita teman-teman Kemudian masuk ke falling action Nah disini merupakan jembatan antara Klimaks menuju penyelesaian Ya dimana disini Subplotnya atau mini konflik teman-teman itu Terselesaikan semuanya Kemudian yang terakhir Ada di denumen Di denumen ini Disinilah kita membungkus ceritanya Sampai selesai Disinilah endingnya Disinilah bagaimana ringkasannya Apa yang terjadi Semuanya disini Apakah ada perubahan Dari jiwa karakternya Apakah karakternya Misalnya menang melawan musuh Dan lain sebagainya Disinilah diceritakan Nah ini merupakan Struktur plot Yang paling populer Jadi teman-teman itu Sebagaimana cara Meramunya itu Itulah dia Itulah Menjadi Hak prioratif teman-teman itu semua Ini semua penjelasannya Supaya lebih jelas lagi Aku akan menyertakan Sebuah contoh Nah contoh Yang aku ambil adalah Contoh plot Dari novel aku sendiri Novel Disguise Ini ya Novel Disguise ini Ini novel hasil dari Kemarin aku ikut lombang Menulis novel Dari Araska Publisher Seperti ini Teman-teman Disini aku akan paparkan Apa exposition Dari cerita ini tadi Nah Ini Cerita seorang Gadis bernama Mailana Sabita Satria Jadi dia sekitar Umurnya 23 tahun gitu Jadi disini Dia rumahnya diserang Dan diledakkan oleh Seseorang Kemudian mereka Langsung pindah ke Inggris Ke Leeds Leeds New Yorkshire Leeds Inggris Jadi disana mereka tinggal Bersembunyi Dan menyamar gitu Dia dan ibunya gitu Karena bapaknya adalah Agen rahasia Nah disitu aku bangun Bagaimana rumahnya Diledakkan Bagaimana mereka tinggal Di luar negeri Bagaimana Dia berlatih bela diri Untuk mempersiapkan Kemungkinan-kemungkinan Yang terjadi Gitu ya Kemudian ada Rising actionnya Rising actionnya disini Bapaknya menghilang Bapaknya itu Biasanya pulang Ke Leeds Setahun sekali Bapaknya bertugas Di Indonesia Pulang ke Leeds Setahun sekali Dengan menyamar Tentu saja Karena mereka tidak Boleh diketahui Identitasnya Karena si Lana ini Atau si Sabit ini Disini Mengaku Bapaknya sudah meninggal Gitu ya Tapi setahun sekali Bapaknya pulang Tapi di tahun itu Bapaknya tidak pulang Itu adalah Rising actionnya Kemudian Klimaksnya Dimana Ternyata Ada seorang Pemuda yang Dari Indonesia Yang mencintai Pura-pura Mencintai Sabit ini Ternyata Dia adalah Anak dari Gembong Atau anak dari Mafia Yang ternyata Telah dibunuh oleh Bapaknya Yang meledakkan Rumah mereka Di Medan ya Ketika mereka Di Medan Jadi disitu Klimaksnya Ketemu Dan disitu Ada adegan Perkelahian Ada berantem Ada disekap Dan lain sebagainya Itu di Klimaksnya Kemudian Di falling actionnya Itu Nanti disini Bapaknya muncul Bapaknya yang hilang Itu ternyata Bapaknya Tidak berada Di Sama mereka Bapaknya muncul Dan Apa ya Menyelesaikan Semua permasalahan Dan kalah Dan ditangkap polisi Mafia tersebut Ditangkap polisi Dan Berakhirlah cerita itu Kemudian Yang terakhir Cerita ini Dibungkus oleh Ada Di Inggris Si Sabit ini Punya teman dekat Seorang pria Gitu kan Yang mungkin Saling mencintai Tapi ternyata Karena Mereka Akan kembali lagi Ke Indonesia Maka cinta mereka Itu Berpisah Tapi keluarga Sabit itu Kumpul balik Sama ayahnya Yang setelah Lima tahun Itu Apa namanya ya Hidup berpisah Gitu Dengan Bapaknya Gitu Jadi itu adalah Membungkus ceritanya Nah ini plot Dari Novel Disguise Oke teman dekat Mudah-mudahan Penjelasan Mengenai plot Atau diskusi Mengenai plot Kita hari ini Itu berguna Untuk teman dekat Sekali lagi Kalau teman dekat Misalnya Masih mengatakan plot Dan alur itu adalah Hal yang berbeda Silahkan kulik Sediri lagi Itu tidak masalah Perbedaan pendapat Itu tidak perlu Kita pertajam Yang penting Teman dekat Harus berkarya Teman dekat Yang memang Punya rencana Untuk menyelesaikan novel Dan lagi sedang Bingung Apa itu plot Kemudahan Ini membantu Ya teman dekat Tanpa harus dipusingkan Perdebatan Ih plot itu Atau alur itu Sama Terserah Teman dekat Mau masukkan Mau mana yang masuk logika Teman dekat Itu aja yang dipercayai Gak usah perlu Kita pusing-pusingkan Yang penting Nulis Yang penting Sebarkan Hal positif Untuk Dunia Oke teman dekat Kalau suka dengan video ini Silahkan like Comment And share Dan jangan lupa Subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya kita bisa ketemu lagi Di video selanjutnya Give me your hand And see you Terima kasih Terima kasih